Kasus pembunuhan empat anak oleh ayah kandungnya memasuki babak baru. Polisi menggelar rekonstruksi dengan 20 adegan di rumah kontrakan pelaku di Jagakarsa. Inilah rumah peristiwa mengerikan pembunuhan empat anak oleh ayah kandungnya di kawasan Jagakarsa. Hari ini Polres Metro Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi di kediaman pelaku. Rumah kontrakan pelaku yang sudah digaris polisi menjadi saksi bisu peristiwa mengerikan itu. Tersangka tiba di lokasi pukul 13.26 didampingi sejumlah petugas kepolisian. Polisi juga mengikut sertakan saksi dari tetangga pelaku. Rekonstruksi berjalan dengan 20 adegan oleh panca darmansyah sebagai pelaku utama pembunuhan ini. Pihak kepolisian menjerat panca dengan pasal pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup. Ia juga menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Lipan Ainews melaporkan. Tim Lipan Ainews melaporkan.